Halo YouTube, selamat datang di channel Ong Mobi, luar biasa. Hari ini kami syuting khusus di Askot Jakarta. Ini adalah ruangan service resident. Bersama dengan Ateng. Dan pada video kali ini kami membicarakan soal gesit. Ya, yang beberapa bulan lalu itu projectnya. Udah lama juga ya? Udah lama, udah lama. Beberapa bulan lalu kami beli gesit. Yang kemudian di hari itu juga dikirim. Hari itu juga dibongkar sama Ateng. Ya, udah tinggal tulangnya aja? Tinggal tulang. Tinggal tulang. Itu bodinya ada di mana ya? Bodinya ada di bengkel. Ada? Ada. Oh iya, iya, iya. Nah sekarang itu framenya dan kawan-kawannya itu sudah di tempatnya Ateng. Dan kita langsung berpikir desain. Hmm desain gimana ya? Oh kalau gitu kita sayembarakan saja desainnya. Ya betul. Desain kita sayembarakan, kita serahkan ke netizen raya untuk mendesainkan. Yap. Itu masuk berapa? 100 desain lebih ya? Lebih seratusan ya? Seratusan? Seratusan terus akhirnya kita sortir kalau nggak salah itu kemarin jadi dari ratusan itu. Jadi sekitar 16. 2016. 16 desain. Kita sortih lagi menjadi seier fantastic. Jadi enam. Enam kita balikin lagi ke netizen Enam kita balikin lagi ke netizen. Netizen pilih yang mana dan akhirnya sudah terpilih. Keluarlah satu. Keluarlah satu pemenangnya. Pemenang terpilih. Wever. Keluarlah perkilinya. Ini adalah pemenangnya. Zzzzzzzzzzzz. Hahaha! Nah, banyak susah. Lepas aja di sini! Sini! Nah. Nampaknya Zzzzzzzz. Pakai depannya Z. Iya, benar sekali doaman di sini. Biar kontrasnya kelihatan ematek Nah ini kita ngobrol dulu Emang pekerjaannya apa? Suka gambar-gambar gitu Pekerjaanku ya aku salah satu tim desainnya Dari salah satu perusahaan swasta gitu Dibinang apa tim desainnya? Otomotif Mobil, motor, pesawat terbang apa? Bus Pesawat terbang bukan otomotif Iya 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 Itunya taksinya buat taksinya Taksi Bus Bus itu kan udah kotak-kotak gitu Itu apa yang perlu didesain lagi? Enggak, kalau aku kebetulan di bagian eksterior desainnya Mungkin ya besarannya kotak gitu basicnya Tapi kan gimana kita mendesainnya jadi lebih menarik dari segi stylingnya atau fungsinya Bikin bis itu gak cuma begini Gini nih Tuh, itu kotak tuh Penggaris ya Penggarisnya Matiin dulu TVnya Semua yang bentuknya begini bukan bis Harus didesain juga Lepukannya Lepukannya Lampunya bentuknya gimana Itu bukannya pas beli dan jadi dari sananya udah begitu Enggak, bis itu Kalau kita beli bis Dari misalnya brand Apa namanya Mobil gitu ya Itu dapatnya cuma sasis Mesin Kan pernah lihat kalau kita di tol Iya yang orang doang bawa gitu Orang doang bawa pake helm Pake jaket biasanya Pemegang jaketnya gitu kedinginan Nah itu Beli gitu, nah kemudian lari ke karoseri Lu yang desain? Iya bagian eksteriornya Ekssteriornya ya Oh interiornya beda lagi Interior beda lagi Interior ada lagi Ada pemburungnya lagi tuh Iya kan Desain berarti gak termasuk struktur Strukturnya gak ya Itu lebih ke engineeringnya biasanya Kalau aku biasanya sih banyaknya ke stylingnya Kayak gitu Oke Nah biasanya bikinnya pake apa? Pake tangan atau pake Awalnya pasti tangan Kita coret-coret di kertas Brainstorming sejenisnya Terus Baru ke digital gitu ya Ke sketsa-sketsa digital gitu Berapa lama sih lo kalo ngedesain itu? Kalo ngedesain Anak banyak gue gue suruh desain motor Setahun gak kelak-kelak tuh Gaji jalan terus bulanan Kampret emang Oh gitu Ada orangnya Siapa tuh? Berapa bulan? Ya kalo cuman desainnya doang sih mungkin ya Sebulan satu setengah bulan gitu Kalo cuman baru gambar gitu ya Tapi untuk mengwujudkannya sih bisa lebih dari itu Wujudin Oh iya wujudin Masih panjangan Kalo baru gambar mungkin sebulan Satu setengah bulan kurang lebih lah Oke Tuh jadi awalnya tuh seperti yang didesainnya Yang Desain yang menang tuh Seperti ini Yap ini dia Ini desainnya Dan sebelum kita lanjutkan diskusi Kami mau ajak dulu Perwakilan dari gesit Ya iiii Ini Angga Dari Gesit Ini keliatan orangnya gesit Iya Gesit sekali ini Pincah Halo Halo Memang sebenernya dia bagusnya sebelah lu Iya Itu Begitu Sengaja 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 Oke Jadi tinggal kita pakai nyawanya Semuanya Nah Dari gesit Pengen tau aja nih Dari kemarin pengen tau Ada rencana ganti model atau apa? Perubahan diganti generasi? Perkembangan mungkin ada Tapi masih dirahasiakan Iya Nggak ini karena harapan kita kadang-kadang kalau kita bikin-bikin gini Tau-tau gesit generasi selanjutnya kayak gitu Enggak Ada perubahan dong? Pastinya ada perubahan Ada perubahan ya? Ada perubahan Oke Dari drivetrain ada perubahan? Sedikit Motor listrik, baterai Hampir sama tapi hanya beberapa yang dibedakan dari misalkan Ntar ada deh Pokoknya Kok pengen tau sih? Kenapa ada ya? Ada nih gitu Apa? Tenang aja om Ntar kita Jendre modelnya masih sama? Lebih ke Ganti 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 jendre berarti Ganti jendre Ganti jendre Ganti jendre Ganti jendre ganti kita Oke Ini bikin suara kenal pot Enggak Oke oke Suaranya dari mulut kan Oke itu bisa ya Iya bisa Harga lebih sama? Lebih mahal? Lebih murah? Lagi kita belum Oh iya oke oke Apalagi Apalagi Asik nih kalo bocoran ini Iya 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 Range nya naik? Range Sama sih Range nya sama Ganti karena gini loh Motor listrik seperti Gelsit ini Itu sangat amat bermanfaat untuk di dalam kota Dan sebenernya untuk Seperti Driver-driver online Itu manfaat banget Iya 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 Dia bisa nongkrong ngecar terus jalan lagi Iya 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 Itu karena jatohnya Biaya per kilometernya tuh rendah sekali Kalo listrik ya Rendah Iya Torsinya ada Bisa nyelip-nyelip Rem nya oke Terus bisa mundur Jadi kalo misalnya bosen maju Mundur aja Iya kan? Iya kan? Betul-betul Gini Biasanya orang-orang gesit Ya gue nih Mundur bisa seimbang gak? Kuat gak? Bisa Kalo saya belum Loh belum seimbang Aduh belum mulus di gesit Orang tuh di gesit biasanya bisa mundur kencang gitu loh Seimbang Kalo itu belum Belom Kalo itu belum Ya keuntungan motor listrik gitu Tanpa masuk gigi mundur Tinggal dibalik arusnya Dia akan mundur Mundur nih guys Terus ada pesan-pesan apa gak? Untuk yang Builder-builder Dan desain-desain Ya kalo dari gesit sendiri sih Mengucapkan terima kasih banyak om Karena adanya sayembara ini Dan kedua adalah Dari mas Zandro Zandro Makasih udah ikut sayembara Sebagai pemenang juga Dan kita berharap tuh buat kedepannya Dari masyarakat Bisa ngasih saran Masukan buat motor listrik Indonesia sendiri Oke Oke Nah Bentuknya gimana cara ngasihnya? Mendingan caranya suruh komentar aja di bawah Nah boleh Motor di bawah Nanti dibaca sama dia Dan si mendevelopment dari gesit Ya Harapannya seperti apa Misalnya dipasang turbo Gak bisa Gak bisa Kalau itu gak bisa Ya Suara kenal potnya kurang kenceng Gak bisa juga Nah Ini kan IGnya gesit tuh Di cek Ngasih masukan kesitu juga bisa Dan Memang tidak bisa Kita Hindari lagi Ini masa depan sudah semakin dekat Ya Ya Transisi dari ICE Atau internal combustion engine ke listrik ini Akan terjadi Dan Berlangsung lebih cepat daripada perkiraan Ya Makanya Dan kita bangga Di Indonesia punya produk sendiri Namanya Gesit Betul Mudah-mudahan ya Mudah-mudahan ya Mudah-mudahan gesit makanya Develop terus Develop terus Biar Motornya banyak Ada yang dari Model Matic Mungkin bisa bikin motor Lucky Sport Motor Trill Trill Motor apa lagi? Chopper Chopper Eh FNR Coferacer Coferacer Semuanya gue sebut Siap 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 Ya mudah-mudahan Lanjut terus Nah Kita kembali lagi ke desain Apa yang menginspirasi Desain yang menang ini? Kendruk Ya Jadi Aku awal tuh terpikiran Saat Lomba ini dimulai Aku ngeliat Sosok gesit itu Seperti apa gitu Aku langsung terpikiran Ya ini pasti motor Scooter Untuk urban Untuk perkotaan Pasti jarak pendek Dari situ aku langsung terpikiran Dia elektrik Dan dia urban Dan Oke Berarti Konsep gue adalah Ini rambutnya pasti Gak ada urban Urban Bukan urban Ada error Jadi aku coba Menguatkan kesan motor kotanya Tapi Karena dia elektrik Jadi harus Futuristic Akhirnya aku cari-cari Referensi di motor-motor luar Ada salah satu Motor Eropa Mungkin kalau orang gak tau CE 04 Nah itu sebagai salah satu Inspirasinya Ya jadi aku coba Meletakkan garis-garis desain Dari motor itu Ke Gesit gitu Dan Membuat dia jadi gimana Terlihat futuristik Tapi Karterisnya Urban gitu Motor urban Nah dari situ lah Akhirnya Mulai sekitar-sekitar Dan jadilah itu Hmm Yeay Dan itu belum dipindahin ke komputer Eee Masih tangan tuh kan Ya pas ide itu lahir Itu masih di sketch tangan Di kertas Sekarang udah ada di komputernya Apanya Ini desainnya Desainnya ada Maksudnya Gambar yang kemarin Oh 3D 3D belum 3D nggak Bikin dong Bikin dong Bikin dong Masalahnya aku nggak ahli itu Makanya yang ditampilkan kemarin 2D gitu Pendorin Oh Iya Iya Karena sebenernya banyak sekali Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari Ateng Ya Ininya apa Ininya apa Material apa Dan lain-lain Bentuknya kalau dilihat dari sini apa Sisi dalam ini apaan Iya Pasti akan banyak sekali Jadi kemarin Pas kita lihat secara konstruksi teknis gitu ya Jadi emang Sebenernya ada beberapa pertanyaan Mulai dari material bahan bodinya yang kita pakai Terus ada bentuk bodi yang dari gambarnya itu memang Kita kurang jelas Karena kan biasanya kalau bentuk 3D itu jelas ya Karena ada pantulan cahayanya Terus konstruksi dalamnya juga belum kebaca Jadi apakah perlu rombak frame atau Frame tetap yang standar gitu loh Jadi memang lebih kepada teknis sebenernya Gitu loh Nah makanya Gue mau nanya Gitu loh Untuk ngebahas soal yang lebih teknis lah Baratnya gitu cu Tapi dari lu sendiri nih ya Gue mau nanya dulu Dari design yang lu bikin Kurang lebih dari sudut pandang teknis Bagian mana yang paling sulit yang lu pikir Yang nanti bakal diterapin? Seatnya Apanya? Joknya Kenapa joknya? Karena sebenernya itu Ibaratnya belum 100% terbayang Kalo untuk yang jok ya Kalo bodi mungkin aku bisa bayangin Nanti bikin pakai aquat Tapi kalo untuk jok Sebenernya masih agak sedikit Imajinatif kali itu ya Aduh Agak gimana wujudin apakah bisa Atau nggak Nah mungkin Yang agak sulit di bagian itu aja Kalo menurut aku Oke Joknya sih kalo dari visual yang kita lihat ya Sebenernya bisa Ya cuman Pertanyaannya nyaman apa enggak gitu kali ya Ya kan gitu sih Harus nyaman dong Harus nyaman Harus nyaman Atau pasang jok racing aja Bucket seat lagi Bucket ya Bucket seat Seat belt 4 titik Terus bawanya gimana? Kalo jatoh bareng dong gitu Oh iya Gak bisa lepas dari motor Yang ikut terus di motor Oh pasang itu Yang roda samping itu Kayak roda Kenapa nggak pasang pelontar aja Kursi pelontar aja Pas jatoh Cus Terbang Jatoh juga Oh iya Oh iya Luar biasa ya Randro selamat ya Ini Netizen Lo yang milih loh Kita pilih dari 6 dan Randro yang dapat 6 atau 5 sih Bener 6 kan 6 Randro yang dapat Waktu itu kelasnya A, B, C, D, E Terakhir ya Apanya Dia Yang nomor 2 terakhir Iya nomor 2 terakhir bukan Nomor 2 terakhir Iya terakhir Terakhir Waktu itu lagi di Bali Kami lagi di Bali Dan Yang Kita pilih sekarang fotonya tuh Iya Yang ngevote Sebentar doang itu 10 ribu Di akun lu ya Kan kita dua-duanya Dua-duanya Ternyata besoknya 20 ribu Pertanyaan selanjutnya Yang ngitung siapa gitu kan 20 ribu Eh Sekarang berapa tuh Gatau deh Giliat lagi nanti deh Tapi dari tim lu Akhirnya ngitung Gendut berapa hari dia ngitung Tiga hari Jadi Motomobi ini agak-agak percuma Ngegaji dia selama 3 hari itu Karena Benar-benar pure buat ngitung doang Besok kita bikin lagi yuk Ayo Bikin voting-votingan aja gitu kan Rame kan Rame itu Tapi itu di luar dugaan loh Jumlah orang yang ngevote itu Ya Kita tadi berkira Dua ribu Tiga ribu dah Ribuan Hitungnya gampang Ini puluhan ribu Ampun deh Luar biasa Gak nyangka Gak nyangka Tadi begitu antusiasme anda ternyata Ternyata tinggi terhadap gesit Oh di Mobi Gesit Eskatros Mobi Gesit Eskatros Itu hashtagnya Ya Ya Nah apa deh Kelemahan di Bali dia Lagi di Bali panik gitu Banyak Banyak Refresh kan Refresh Nambah 100 Refresh lagi 200 Uluh lu 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 Nah ini katanya kayak begitu Serem banget Gak nyangka Nah Pada video ini juga Kita akan Ceremoni Ini bukan hanya Ceremoni Ini beneran Luar biasa Ini dari gesit Ya Ini kita serahkan bersama Ini hadiahnya Beneran isinya Gak bawahan berat ya Om Beneran Dua duit Dua tebel Kipas-kipas Ayy Hahaha 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 Beneran Jadi kalo kita bikin begini-gini beneran Beneran Serius Ya Lomba desain cuma buat Cuma Gambar-gambar Ada yang iseng Ada yang apa Bisa dapat beginian Ini beneran Terjadi ya Hmm Tanpa pakai itu Iko Iko yang Hari ini Kemenangannya Desain yang terpilih Partai Tidak Terahkan ke Oke Foto direito oke siap lepas ditarik lagi ditarik lagi pengennya ditarik lagi nah jadi kita simpen tinggalan jauh nah aman nah ini kita akan diskusi lebih dalam lagi mengenai desainnya tapi tidak ditanyakan disini tidak di channel Omobi tapi di channel karena dari situ kita langsung ngebahas soal teknis dan langsung bikin motornya jadi prosesnya langsung kita kasih liat dalam satu video jadi sampai sini aja video yang ini jangan lupa tekan tombol jempol kata dan subscribe channel Motomobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya share video di seluruh dunia melalui sosial media anda dan jangan lupa follow sosial media anda repasihkan lamanan sub indo by broth3rmax terima kasih terima kasih terima kasih